Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur karyat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada saya di sini. Perkenalkan di sini nama saya Herustiawan berdomisili di Sentul, Bogor. Di sini saya mempunyai penyakit yang saya dapat sekitar 2 tahun. Itu kalau diagnosa dokter adalah tumor di rahang. Nama medisnya itu adalah ameloblastoma. Itu saya beberapa kali ke rumah sakit sampai proses CT scan. Itu kalau pendapat dokter itu diagnosa terakhir harus dipotong rahang saya separuh. Karena sudah menyebar di sini ya. Kalau ada CT scan itu tidak keropos. karena dia mau makan tulang. Dan rasa yang saya alami itu adalah kebas. Terus seperti kesemutan kalau malam hari nyut-nyut-nyut gitu aja. Pokoknya ngilu gitu. Dan pun saya tanya kepada dokter ketika dioperasi nanti. Saya diganti plat itu tidak menjamin kesembuhan. Malah menambah untuk makan itu kodratuluhnya Allah kan rahang itu gerak kiri kanan atas bawah ya. Nanti ketika plat itu hanya bisa atas bawah kiri kanannya belum tentu. Nanti saya harus ke dokter fisioterapi lagi gitu. Dari awal saya berobat itu dua kali penolakan dengan asuransi ya. Pokoknya wah ini enggak termasuk polis atau apa gitu kan. Ketika saya menghadap ke kantor sama pimpinan saya. Ketika di ACC untuk pembayaran asuransinya. Tiba-tiba pandemi datang. Lagi tinggi-tinggi yang pandemi covid itu. Ditolaklah operasi gagal lagi. Dan ketika pandemi sudah mulai turun saya dipanggil lagi. Ternyata sampai prosesi diskensi itu harus ketemu dokter enkologi dulu sebelum di bedah mulut. Itu harus nanti di biopsi namanya. Di biopsi dicek tumurnya ini ganas atau enggak gitu. Dan enggak tahu atas izin Allah atau gimana gitu. Gagal lagi ternyata dokter yang kena covid. Saya harus nunggu lagi 10 hari paling cepat. Nah tiba-tiba ketemu Ustadz dari Rehapati. Namanya Ustadz Dwi Abu Fakih. Kebetulan teman saya dulu dia hijrah duluan. Jadi Ustadz menawarkan ke saya Rukiyah. Oh Rukiyah itu apa sih? Bukannya orang kesurupan kalau saya bilang tuh. Oh Rukiyah kesurupan. Enggak. Jadi di Rehapati ini ada Ustadz Unai, Ustadz Nuruddin Al-Indusini. Yang telah banyak menelaas sampai penyakit yang namanya kanker, yang namanya lupus, yang namanya ini. Saya di-share sama Ustadz Dwi itu YouTube-nya Ustadz Unai. Saya lihat-lihat, saya lihat-lihat. Oh masuk logik, masuk pikiran, masuk akal pengobatannya gitu. Kenapa enggak saya coba? Dan kebetulan Ustadz Dwi telah merukiyah saya dua kali. Dan terapi bekam juga ala Rasulullah. Oh kebetulan terasa lebih ringan. Di sakit saya ringan gitu. Kalau cuma benjolan antarlah gitu gampang. Itu masalah teknis ya itu. Setelah itu saya ditawar gitu. Mulai tertarik. Selama mengutu ITIN itu dikenalkan. Oh sakit asal mulanya dari mulai musibah, azab gitu kan. Itu ternyata bermula dari kita sendiri. Dari kita yang menyampah dengan tubuh kita dengan makanan-makanan yang gak jelas, gak sehat gitu. Terus ketika pertama di rukiyah, kuran ketika dibacakan itu sakit saya. Gigi yang asal mulai sakit gigi gram saya nomor tiga itu ada getaran. Seperti dingin, ngilu tapi menjalar gitu. Lebih nyaman, lebih tenang gitu. Jadinya dari mulai pertama semakin enteng, semakin eneng. Tadinya perasaan itu ngeganjel aja gitu kan disini tuh. Ada beban apa disini gitu. Ternyata sampai hari akhir tuh enteng. Kalau dilihat mata sih hanya, oh benjol aja lah gitu jadinya. Itu yang saya dapatkan selama disini tuh. Juga disini diajarkan taksiatul naf itu. Kita mengendalikan diri dari nafsu. Nafsu yang selama ini, saya udah 46 tahun hampir disini. Usianya, dari usia muda saya yang begajulan, saya yang banyak dosa gitu kan. Disini diajarkan, oh ternyata saya jauh, jauh banget dari panggilan Allah ya. Jauh, ibadah saya jauh. Disini dengan ketidak, keterpaksaan dengan dibukanya hati kita disini. Alhamdulillah saya bangun sendiri, bisa sholat tahjud disini sendiri. Sholat sunnah sebelum sholat pardunya. Sesudahnya yang dianjurkan Rasulullah itu dengan kebuka sendirinya gitu kita. Jadi, oh ada amalan ini amalan kita laksanakan dengan sendirinya. Tanpa paksaan. Kalau di rumah itu bangun, aduh. Nyetel TV dulu, buka HP dulu gitu. Kalau disini itu kebuka, insya Allah. Semoga saya juga istiqomah pulang dari sini gitu. Alhamdulillah. Ya, begitu saja pengalaman saya di Rehapati ini selama lima hari ya, TI7. Insya Allah membawa keberkaan bagi semua. Terima kasih buat tim-tim yang ada disini. Untuk pelajarannya, ilmunya gitu. Buat saya, semoga sama-sama istiqomah menjalininya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.